Di Kabupaten Karanganyar, musim kemarau ini menjadi berkah baru perajin batu bata merah. Proses pengarikan yang cepat membuat kapasitas produksi batu bata meningkat hampir 100% dari biasanya. Bagi para perajin batu bata merah di desa Lalung, Kabupaten Karanganyar, musim kemarau seperti saat ini merupakan berkah bagi usaha mereka. Tingginya intensitas sinar matahari beberapa waktu terakhir mampu mendorong peningkatan produksi batu bata merah. Jika di luar musim kemarau, para perajin harus menghabiskan waktu hampir seminggu. Pada musim seperti ini, proses pengeringan hanya membutuhkan beberapa hari saja. Bahkan di musim kemarau seperti saat ini, para perajin mampu mencetak batu bata merah antara 300 sampai 700 buah setiap harinya. Selalu produksi, tapi tidak tergantung melihat situasinya. Kalau musim angin kayak gini, biasanya cetaknya malam gitu, biar nggak pecah. Menjurang ini mulai musim kemarau itu sempat ada untuk hidup keperajin mengejut produksi? Semua mengejut produksi. Kalau saya sih minimal 700 ya. Enaknya kalau gini. Kalau musim kemarau kan banyak yang dapat kering cetaknya. Ini sehari produksi bisa ngambil berapa? Paling berapa 300-400. Yang nggak ada temannya sendiri. Ini nyetok berarti bulan? Iya. Kalau ada yang pesan ya 15-10 ribu ya selayari. Kalau nggak ya udah ntar di batang pinggir ada yang cari. Sayangnya pada musim kemarau, tiupan angin kencang membuat batu bata merah yang dijemur mudah pecah. Di kampung bata ini, para perajin menjual dengan harga 600 ribu sampai 700 ribu rupiah per seribu buah batu bata. Angga Eka melaporkan untuk NET.